Baik, selamat datang kembali di tutor matematika teknik Ya, disini saya mau menjelaskan cara pengerjaan PDB pada order 1 dan cara homogen Homogen itu adalah disebelah kanannya sama dengan 0 Kita langsung aja ke jawabannya Kita mulai dari contoh nomor 1 Contoh yang A Y aksen ditambah 4XY sama dengan X Nah, disini kita mengubah Y aksennya terlebih dahulu menjadi DYDX DY per DX Baru ditambah 4XY sama dengan X Nah, baru kita lanjutkan ke perpindahan biasa DYDX sama dengan X min 4XY Nah, setelah itu baru kita menyentuhkan sama variable X dengan X, Y dengan Y Nah, ini aljabar biasa X-nya kita keluarkan maka menjadi DYDX sama dengan X dikali 1 minus 4Y Maka, dari hasil yang sudah kita keluarkan ini, X dan Y-nya, maka kita pindah ruaskan DY, Y dengan DY, X dengan DX Maka, yang didapat adalah DY per 1 minus 4Y Itu sama dengan X DX Seperti itu ya Nah, setelah itu ini setelah kita pesan sama variable, maka kita integralkan sama variable tersebut Nah, lanjut lagi Setelah kita integralkan, maka hasil yang kita dapat adalah Dari integralkan sebelah kiri ini adalah Minus 1 per 4 Lan, 1 minus 4Y Ditambah C1 Nah, sama dengan X integral biasa berarti X kuadrat per 2 plus C2 Nah, seperti itu Lalu, setelah hasilnya kita dapatkan ini Maka, persamaan baru X, Y-nya Itu adalah kita pindahkan Negatif ini ke sebelah kanan ya Supaya hasilnya positif semua Maka, X kuadrat per 2 Plus 1 per 4 Lan 1 minus 4Y Plus Nah, ini plus C Karena kita tidak tahu nilai C1 dan C2 Maka, kalau kita jumlahkan, maka menjadi variable baru Variable barunya ini Dalam konteks, dia konstanta Jadi, bukan variable baru Seperti X dan Y Gitu Ini konstanta Maka, dia hasilnya konstant Seperti itu Maka, inilah solusi umum Pada pertanyaan nomor A Gitu Oke ya Lanjut ke yang B-nya Pertanyaan B adalah Y-aksen Sama dengan 3 X kuadrat per Y Nah Lanjut ke bagian B-nya ya Nah Disini juga kalian jangan lupa Kalian menurut sebuah dulu Y-aksen ini Menjadi DY per DX Maka Kedepannya akan menjadi DY per DX Sama dengan 3 X kuadrat per Y Nah, ini Kita satukan variable Y dengan Y X dengan X Nah, ini mudah lah Gampang Dan hasilnya adalah DY Sama dengan 3 X kuadrat DX Maka, kita integralkan Hasil yang didapat adalah Y kuadrat per 2 Ditambah C1 Sama dengan X pangkat 3 Ditambah C2 Dan Fx yang baru Fx,y yang baru Maka Hasilnya adalah X pangkat 3 Dikurang Y kuadrat per 2 Ditambah C Nah, ini Ini kenapa minus? Karena kita pindah ruas ya Jangan lupa itu Algebra sederhana biasa Nah, kunci dari homogen ini Adalah kita Pertama fokus dulu Persamaan Ini kan Sebelah kanan Ini kan Sebelah kanan Tidak sama dengan 0 ya Maka Kalau kita pindah ruas Kesebelah kiri Maka Dia hasilnya Sama dengan 0 Nah, pertama Kuncinya Disitu Contoh kayak Contoh kayak C ini Equal C ini kan Berarti kan PDB Homogen kan Karena Di sebelah kanan Sama dengan 0 Itu Setelah itu Udahlah Pengerjaan Ubah Y aksen Jadi D,D,X Habis itu Menyamakan variabelnya Y dengan D,Y X dengan D,X Habis itu diintegralkan Maka Itulah hasil Fx,Y Terakhir Y aksen Kurang 3 X kuadrat E minus Y Sama dengan 0 Nah, setelah itu Ini sama Kita pindah sebelah kanan Y aksen Kita ubah dulu Menjadi D,Y per D,X Sama dengan 3 X kuadrat E minus Y Nah, kita satukan Y dengan Y X dengan X Maka hasilnya adalah D,Y per E minus Y Sama dengan 3 X kuadrat D,X Ya Nah Karena dia pangkatnya minus Kita bisa Menjadikan E pangkat minus Y ini Menjadi Berada di atas Maka hasilnya adalah E,Y D,Y Sama dengan 3 X kuadrat D,X Habis itu kita Mentergeralkan Lagi Ini saya lanjut ke Sebelah sini ya Sebelah sini Maka Setelah Kita integralkan Integral E,Y Tetap E,Y Tambah C1 Sama dengan X Pangkat 3 Tambah C2 Maka F X,Y Itu adalah X pangkat 3 Minus E pangkat Y Ditambah C Inilah Hasil Dari Solve Dari PDB Dengan Menggunakan Homogen Itu saja Cara Dalam Pengerjaan Homogen Untuk Kurang Lebihnya Saya Mohon maaf Apabila Ada Salah Kata Dan Jangan lupa Dikerjakan Tugas Tugas Tutorialnya Karena Itu akan Membantu Membantu Nilai Kalian Di Matkul Matematika Teknik Ini Jadi Ada Positifnya Kalian Paham Tentang Matematika Teknik Dan Kalian Juga Bisa Dapat Nilainya Dan Jangan Lupa Diteliti Lagi Dan Dibami Lagi Apabila Kalian Kurang Mengerti Di Integralnya Baca Baca Lagilah Di Kalkulus Itu Banyak Cara Integralnya Saya Menyampaikan Itu Aja Dan Kurang Lebihnya Saya Mohon maaf Wabilahi Taufiq Walidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh